Shader Alun viral di media sosial, video mobil dinas menabrak seorang pengendara motor di Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan video, mobil dinas tersebut masuk dari arah Pulau Gadung menuju Jalan Pramuka. Berikut informasi selengkapnya. Merobos lampu merah di perempatan Arion Romangun. Shader Alun viral di media sosial, video mobil dinas Polri menabrak pengendara motor di Jakarta Timur. Dilansir TribunWow.com, video viral itu satu diantaranya diunggah akun TikTok at Iyuda Chaniago pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Berdasarkan keterangan video, mobil dinas Polri tersebut masuk ke jalur busway dari arah Pulau Gadung menuju Jalan Pramuka. Begitu tiba di lampu merah Mall Arion atau Stadion Velodrome, mobil tersebut tancap gas dan menabrak sepeda motor. Mobil lantas melarikan diri dan dikejar sejumlah ojek online. Namun akhirnya mobil tersebut tertangkap setelah melarikan diri sekira 500 meter dari lokasi kejadian. Setelah ditelusuri mobil Toyota Fortuner tersebut ternyata dikendarai menantu seorang anggota Polri. Berdasarkan keterangan dalam video viral, korban pengendara sepeda motor masih tergeletak di Jalan Pemuda ketika mobil dinas Polri itu ditangkap. Kejadian tersebut telah dikonfirmasi ke setelantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa. Edi menyebut mobil dinas Polri itu tidak menyalakan sirene ketika melintas. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor mengalami patah tulang pada tangan. Selain itu, terdapat pula luka lecet pada kaki korban. Kini, korban tengah menjalani perawatan di rumah sakit persahabatan.